memiliki karunia berbahasa roh kudus berbahagialah tapi jangan jadikan sebagai kesombongan karena itu adalah karunia mari kita sama-sama berdoa sama-sama tundukkan kepala angkat dompet anda tinggi-tinggi wahai emu kemarin anda ketawa kan sekarang harta benda kami tanah-tanah yang kami miliki mobil-mobil kita ketawain emu nih yuk becak-becak sepeda-sepeda yang kami miliki yip Oh isu sabunnya mobil lagi mobil kita yang terjadi mobilnya iya inilah lagu yang saya suka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia alif channel channel kesayangan kita semua yang nampolin para penghujat-penghujat Islam ini sahabat dan vila video di depan tadi itu adalah prolog ya nanti kita lanjutin ternyata si musang bulan ini dia itu juga biasanya suka mendoakan orang yang mendengarnya itu dengan sebuah kekayaan ya biasalah ya orang yang pingin kaya ya ingin memperkaya dirinya itu seolah-olah dia ingin membantu orang lain dengan doanya padahal doanya belum tentu makbul dan ada contoh lain yang seperti si musang bulan ini ketika dia itu berkotbah di depan gereja itu suruh ngangkat dompet nanti kita tampilin di akhir video nah kenapa saya harus mengangkat musang bulan ini lagi karena si musang bulan ini tadi malam menghina sekali lagi Rasulullah SAW dan hinaannya ini astagfirullahaladzim luar biasa pedas ya kalau didengarkan kita nggak tahu ya kenapa dia itu begitu sakit hati sekali kepada Rasulullah padahal sama keluarganya saja dia nggak tahu gitu sama keturun-keturunannya saja dia nggak tahu gitu coba seandainya dia itu berkenalan satu saja dengan habaib yang ada di Amerika misalkan kenalan saja bagaimana nanti habaib itu memperlakukan dia pasti sangat baik dan itu merupakan salah satu perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada semua keturunan-keturunannya nah sahabat wanvila bagaimana hinaan si musang bulan ini tadi malam kepada Rasulullah SAW dan mohon didengarkan ya ini perih memang tetapi kita harus tahu dan ini harus viral gitu supaya ada ya orang yang mungkin merasa berkepentingan dengan dia kemudian ya apa ya kalau bisa entahlah ya kita dengarkan mari ini hinaannya sih musang bulan ini selamat pagi di Amerika seperti biasa Dewi bulan ditemani dengan sang penggugat dan kita akan melanjutkan topik kita minggu lalu ya kekerasan dalam Islam bagian kedua kali ini kita mengangkat kekejian kekejian Muhammad junjungan mereka nabi mereka tokoh utama mereka bagaimana kita melihat sebuah agama atau sebuah organisasi atau sebuah negara kita lihat bagaimana pemimpinnya bila pemimpinnya sangat keji jahat amoral bejat pengikutnya pasti sama bila pemimpinnya menghalalkan segala cara termasuk pembunuhan penyiksaan yang keji umatnya pasti melakukan hal yang sama bila kalian lihat banyak uclim uclim ini berpoligami bahkan diharuskan berpoligami maksimal 4 tapi kalau pengen yang lain pengen yang lain lagi yang lama diceraiin aja pokoknya jumlahnya 4 kita lihat siapa pemimpinnya siapa yang ngajarin mereka ini kalau kita lihat kadrun-kadrun ini kalau disenggol nabinya wah darahnya halal bunuh aja tuh habisin aja dia udah kita garap rame-rame siapa yang mereka ikuti dari mana mereka bisa berkata seperti itu siapa lagi kalau bukan pemimpinnya junjungan mereka Muhammad katanya Nabi Muhammad tapi Nabi palsu Muhammad anak hasil mut'ah zinah aminah dengan pria-pria di Makkah bunting 4 tahun baru lahir kasian banget ya yang begini kok dipercaya mari kita lanjutkan ya kekerasan-kekerasan dalam Islam bagian kedua kekejian Muhammad nah panas sebetulnya ya telinga kita panas dada kita panas hanya saja kebetulan dia jauh ada di Amerika begitulah ya tetapi dengan dia berkata seperti itu seolah-olah tidak ada pembalasan bagi dirinya nanti tidak sekarang ya mungkin nanti tapi insya Allah akan jauh lebih cepat sebelum dia meninggalkan dunia ini karena kemarin dia sudah pernah berdoa juga akan mati di Amerika katanya ya ya kita aminin saja bahwa nanti Malekat Ijroel cepat datang menjemput dia gitu dan sahabat-sahabat berikut adalah trik ketika seorang pendeta seperti modelnya si Dewi Onyet sorry si Musang Bulan ini ketika dia ingin ya mendapatkan perpuluhan lah ya istilahnya dia itu biasanya memang menyuruh atau meminta jemaatnya itu untuk mengangkat dompet dan itu tidak hanya terjadi di si Dewi Monyet ini tadi sorry si Musang Bulan ini tadi di Indonesia juga ada yang demikian nah saya berikan contohnya berikutnya ya praise the Lord luar biasa luar biasa luar biasa anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan sudah tiga kali putus sambung dan anda tetap setia oh hallelujah hallelujah bapak ibu saudara ayo kita angkat dompet kita bersama-sama kak Henny Yunika ayo angkat dompetmu kak Henny kita percaya ini adalah prophetic project ini adalah nubuatan ini adalah iman ini adalah perkataan firman firman Tuhan berkata jikalau engkau percaya maka berkata-katalah 2 Korintus 4 ayat 13 aku percaya maka aku berkata-kata angkat dompetmu kalau engkau percaya dompetmu dipenuhi Tuhan dengan anugerah setiap hari angkat dompetmu bersama dengan Pastor Iris kita berdoa in jesus name in jesus name we pray today all the world who join this program today in jesus name dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat dompet kami ke sorga firmanmu berkata arahkanlah tanganmu ke sorga dan Tuhan akan memberkatimu kami mengarahkan tangan kami memegang perbenaran kami melalui kantong yang kami pakai untuk menyimpan harta kami dompet kami uang kami percaya dari utara timur barat dan selatan berkat bangsa-bangsa jarahan bangsa-bangsa masuk ke dalam dompet kami ke dalam tabungan kami ke dalam ATM kami in jesus name in jesus name terima 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 dalam nama Tuhan Yesus kami tolak roh kemiskinan kami tolak roh kebangkutan kami tolak belalang pelahap belalang pengerib dalam nama Tuhan Yesus kami berjanji kami menjadi pengelola keuangan yang baik kami mengembalikan persepuluhan kami mengembalikan ucapan syukur dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh harta kami seperti Ishak kami menjadi semakin kaya bertambah kaya dan bertambah-tambah kaya di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus katakan hamen ya desi je buah pasti Tuhan kabulkan doa-doamu karena kamu sudah dipanggil dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus yang bermasalah dalam bidang rumah tangga angkat tangan Newyok yang bermasalah dengan suaminya anak malang Arsenal malang sekali si Arsenal ini ya jadi berat sebetulnya kalau meminta sesuatu itu kepada makhluk yang lemah ya seperti itu hanya dia itu kan lemah padahal mobil saja dia harus minta kejemaatnya seperti lagu yang pertama tadi itu EOS tak punya mobil lagi mobil kita lah yang menjadi mobilnya untuk melakukan pelayanan di tengah Oten masa kini berat kawan-kawan semuanya MU Chelsea Tottenham Liverpool City udah pada lolos semua kok Arsenal aja yang nggak ya ha 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 ha... ha 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 ha... Terima kasih.